Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halokun semua, imanapun anda berada Kembali lagi berjumpa bersama Mang Aril Eh, Mang Aril gitu ya Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan Selalu menyatuhi kita semua, amin Oke, kawan-kawan, dalam kesempatan kali ini, alhamdulillah Kembali lagi untuk berbagi soal-soal Yang ada kaitannya dengan soal CPNS, dimana soalnya Sedang kita persiapkan untuk mendapati T-CPNS Yang akan kita hadapi selama beberapa hari, beberapa jam Atau bahkan mungkin beberapa menit ke depan Untuk kawan-kawan yang sudah mengikuti SKD Dan diatakan los passing grade, maka ya doa, ucapkan selamat Dan jangan lupa untuk tetap berdoa Karena bagaimanapun juga Meskipun kita di atas passing grade Karena nanti posisinya akan tetap di ranking Diambil 3 besar gitu, sesuai dengan Masing-masing informasinya Jadi untuk itu, mari kita berdoa kepada Oswantara Semoga kita mendapatkan nilai yang bagus Terang tinggi, kemudian masuk ke 3 besar Dan lanjut ke SKB Dan untuk kawan-kawan yang belum mengikuti SKD Maka ya doakan semua kawan-kawan berikan kemudahan Dan kelencaran dalam mengajakkan soal-soal yang diberikan Dan dalam menjawab soal yang diberikan Gitu kawan-kawan ya Kemudian lanjutnya Untuk hasil yang memuaskan dan mengibirakan Tentunya kawan-kawan Mari kita gunakan waktu yang singkat ini Untuk memaksimalkan usaha Dan juga memaksimalkan doa Karena judulnya juga kan Perjuangan dan doa Gitu kawan-kawan ya Nah, di tanggal 15 Februari ini Pak Aki kembali akan berbagi soal TWK Nah, dimana soal TWK ini Soal yang agak sedikit menyeramkan di tahun ini Setelah tahun lalu itu soal TKP Dan ternyata sekarang TWK itu rasa TKP ya Jadi ada beberapa soal TWK Yang bentuknya nanti seperti soal TKP Nah, makanya kawan-kawan berarti kalau begitu Ya, kawan-kawan di samping harus menguasai sejarah-sejarah Karena bagaimanapun juga Baik itu PPKI, BPUPKI Nanti kemungkinan akan keluar Namun bentuknya nanti Karena soalnya hot TWK-nya Ya, dibawa diajak ke Seperti soal TKP Begitu ya Seperti contoh soal yang akan Maka bagikan kepada kawan-kawan Baik untuk berhasil TKP, tidak langsung saja TKP gitu ya Nih Di sini sudah sejika semua masalah Namun apapun masalahnya Minumnya Teh, botol, sosok gitu kan ya Selalu ada masalah ini Semua jadi Semua Ipe Solution Biar apa? Iya betul Biar inspirasi Gitu kan ya Lagi katanya ya Nomor 1 Salah satu bentuk pengamalan sila keempat Dalam sidang PPKI Tanggal 18 Agustus tahun 1945 Yang merupakan sidang pertama PPKI Yang dilaksanakan tepat Sehari setelah pembacaan proklamasi kemerekaan Indonesia Adalah bla 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 Tuh kan kawan-kawan A Ya Nggak, kita lanjutin dulu bacanya ya Mengesahkan undang-undang 11.5 Sebagai konstitusi negara B Memilih dan mengangkat presiden Dan juga wakil presiden Indonesia Secara aklamasi C Pembentukan Komitian Nasional Indonesia Pusat KNIP Melalui pemilihan umum D Membentuk 12 kementrian Dan partner menteri negara Melalui pemungutan suara E Membentuk Partai Nasional Indonesia Ya Kayak itu kan kawan-kawan Jadi Sejarah Indonesia Baik itu PPKI Ini itu kan kawan-kawan Masudam Aki Buat kan Video-nya Ya Video pembelajarannya Kemudian juga ada PPKI Kemudian ada sejarah 3 serangkai Kemudian ada sejarah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Sejarah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia SPKI Gitu-gini Kemudian ada sejarah Budi Utomo Maka dibuatkannya Budi Utomo Kemudian juga ada sejarah SDI Ataupun SI Sudah lengkap di sana Nah semua ini Harus tentunya harus dikuasai Kenapa? Karena kita tidak tahu jenis soal mana yang akan keluar Gitu Namun Kalau kita sudah membaca Banyak tahu Banyak belajar Itu kan wawasan kita jadi luas Kalau wawasan kita luas Maka nanti insya Allah Kita akan bisa menjawab Soalan yang diberikan Seperti Atau kayak contoh Yang Maki berikan berikut ini Nih Jadi Disini memang yang ditanyakan adalah Pengawalan sila keempat Dimana kata kunci sila keempat itu Sebagaimana Maki katakan Beberapa pertemuan yang lalu Sila keempat itu Kata kuncinya adalah Demokrasi Kauan-kauan Jadi Kerakyatannya BPN Orgimah Kebijaksanaan Dalam perusahaan perwakilan demokrasi Atau Musawarah Musawarah Untuk mencapai Mupakat Kan gitu ya Untuk mencapai Mupakat Nah kalau ada kata-kata ini Ya udah kemungkinan itu adalah Implementasi dari sila keempat Namun yang jadi masalah Ternyata Disini Bentuk pengawalan sila keempat Pak Ada Sidang PPKI Tahun 18 Agustus Tahun 1925 Otomatis dong Kawan-kawan Berarti kita harus tahu Sidang PPKI Jadi gak ada yang sia-sia Kalau kita belajar ya Semuanya insya Allah Kan berguna Seperti kita ketahui bahwa Di video-video Maka sebelumnya Bahwa sidang PPKI itu Ada 3 kali Walaupun beberapa buku Menyatakan 4 kali Pokoknya ya Silahkan kawan-kawan Yang penting Tahu aja yang mana Karena nanti Song A gak mungkin keluar Kedua Song A yang berbeda Gitu kawan-kawan Pasti nanti tujuannya sama Sidang PPKI yang pertama Itu adalah Tahun 18 Agustus kan Sidang yang kedua Tanggal 1929 19 Agustus Kemudian yang ketiga ada 22 Agustus Nah Untuk mengetahui sidang Untuk menjauh soal ini Berarti yaudah Kita harus tahu Tahu apa Tahu isi dari Hasil sidang tanggal 18 Agustus tahun 1945 ini Yang katanya Hasil sidang itu mencerminkan Silahkan keempat Ketip pengalamannya Pengamalannya Gitu kan ya Yang A Mengesahkan undang-undang 1945 sebagai Akustus negara Apakah dia memang Apakah Kenip itu dibentuk Pada tanggal 18 Betul Dibentuk tanggal 18 Tapi ternyata Bukan melalui Pilihan umum kan Nah ini ada kata-katanya Yang ini menjebak Menjebakan Batman Jadi ini wrong Membentuk 12 kementerian negara Dan penting negara Melalui penguntungan suara Apakah 12 kementerian ini Dibentuk tanggal 18 ini Enggak ya Kalau gak salah ini Tanggal 19 nya Berarti ini Udah jelas wrong Jadi penguntungan suara juga Enggak kan Kalau ini tidak melalui Penguntungan suara Membentuk partai Nasional Indonesia ini Bukan juga Enggak masuk Karena dia adalah Hasil sidang Tanggal 22 Agustus Gitu Tahun 1945 Berarti Tinggal sekitar Dan tinggal memilih ini B Yaitu memilih Dan mengangkat presiden Dan juga wakil presiden Ini secara aklamasi Nah betul ini Jadi secara aklamasi Jadi atas usul Saat itu adalah Atas usul Oto Iskandar Dinata Jadi yang mengusukannya Oto Iskandar Dinata Makanya dilakukanlah Pemilihan presiden Secara aklamasi Itu Iskandar Dinata Dinata Nah Jadi ternyata Bentuk pengawal Sila keempat Pada sidang PPKA yang pertama Sehari setelah Prokursi kodisahan Itu adalah yang B Memilih dan mengangkat presiden Dan juga presiden Indonesia secara aklamasi Gitu kan Jadi kalau kalian gak tahu Isi sidang Hasil tanggal 18 Hasil sidang tanggal 19 Hasil sidang PPKI Tanggal 22 Maka kawan-kawan tidak bisa menjawab ini Jadi tetap Semua yang kita pelajari Semua yang kita baca Insya Allah akan berguna Dan bermanfaat Coba kalau kita tidak tahu Pasti kita akan memilih Memilu Itu kan ya Kemungkinannya Kemungkinan berikutnya Kita akan memilih Yang mana lagi Yang penguatan suara juga Karena disini ada kata Pemotongan suara Ataupun demokrasi Gak selalu Gitu ya Karena ternyata ada beberapa Kalimat yang lain Itu bukan Hasil sidang PPKI Yang pertama Begitu kan Ansen Inap-inap Jadi saya memang Mantap Kalau mantap Next Soalnya bercu Soalnya bercu Soalnya kayak gini Kita baca bareng-bareng lagi Gitu ya Presiden dan wakil presiden Memegang jabatan Selama 5 tahun Betul kan ya Dan sesudahnya Dapat dipilih Kembali Merupakan bunyi Pasah 7 Yang kemudian Dia menemui Dengan menambahkan Dalam jabatan yang sama Hanya untuk Satu kali Masa jabatan Berikut merupakan H yang mendasari Adanya amanemen tersebut Adalah bla 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 Tuh kan Bisa saja nanti Undang-undang Munculnya seperti ini Pasah-pasah Dari pasah 1 Sama 37 Bentuk soalnya Kayak gini Gitu Ya kan Ini kan bunyi Pasah 7 Yang sebelum Dan sesudah amanemen Karena sesudah amanemen Itu ditambahkan Kata Atau kalimat Nih Boleh dipilih kembali Dalam jabatan yang sama Tapi hanya adanya Hanya Hanya untuk satu kali Masa jabatan Berarti Kalau begitu Presiden Yang tahun sekarang ini Hanya bisa Dua kali Kawan-kawan Dua periode Gitu Jadi kalau sudah terpilih Dua kali Maka dia tidak bisa Menyalonkan lagi Kenapa? Karena Ada Pasah 7 Ya Bunyinya seperti ini Kecuali kalau pasah 7 ini Segera diamanemen Misalkan Boleh dipilih jabatan yang sama Untuk beberapa kali Asah Itu berdasarkan pilihan rakyat Nah bisa gitu ya Diamanemen lagi Kalau memang Misalkan harus diamanemen Kalau enggak ini Gak apa-apa Nah Hal yang mendasari Adanya amanemen tersebut adalah Bla-bla Apa sih yang menyebabkan Pasah 7 ini diamanemen A Karena akan menjadi Ancaman besar Bagi demokrasi Indonesia Pasah jabatan presiden Dibatasi untuk Membatasi ruang Absolutisme Kepimimpinan Absolutisme ini Ada E-nya Gitu ya Mencahikan terjadinya korupsi Agar orang lain Bisa mencorkan diri Menjadi presiden Dan akan presiden Dengan syarat dan kecetapan Sebagaimana yang berlaku Dalam undang-undang Karena sudah berpuluh tahun Pasah tersebut Belum mendapat perubahan Sehingga memungkinkan terjadinya Pelanggulan kuasaan Gitu ya Demokrasi perlu Regerasi agar bangsa ini maju Mana kira-kira yang paling tepat Iya betul Yang A Kenapa dibatasi Ini kan Dengan diamanemen Pasah 7 Berarti artinya Kekuasaan presiden dibatasi Sampai 2 periode Kenapa Karena kalau tidak dibatasi Ini akan menjadi Ancaman yang besar Bagi demokrasi Indonesia Nantinya akan Menjadikan ruang Membatasi ruang Absolutisme Kepimimpinan Jadi kalau Hanya 1 Nanti dia presidennya Kalau misalkan beberapa Apalagi seumur hidup Ya gitu kan Kalau terus kepilih Ini nanti akan Walaupun bagaimana Tetap gitu kan Ya Jadi godaan Akan banyak sekali Datang dari segala arah Gitu ya Jadi intinya begini Kalau tidak dibatasi Harapannya Ini harapan Adi amendment itu adalah Untuk membatasi ruang Absolutisme kepimpinan Jadi dikhawatirkan Nanti kalau Lama kepimpinannya Nanti dia akan berlaku Semenang-menang Kemudian penyalahgunaan Kewenangan Misalkan gitu ya Korupsi Kolusi dan nepotisme Akan berajar Hawatir seperti itu Maka dilakukanlah Amanemen Ini mencegah terjadinya korupsi Betul juga Tapi ini kan lebih lumum ya Betul juga Tapi lebih luas yang ini Karena korupsi bisa masuk ke sini Ruang absolutisme Agar orang lain bisa mencalonkan diri Menjadi presiden Enggak harus ya Tidak Tapi tidak itu yang menjadi hal utama Ya Tidak hal ini yang menjadi utama Bahwa untuk menjadikan Memberi kesempatan Buat orang lain Untuk mencalonkan Diri untuk menjadi presiden Itu tidak yang utama Karena yang utamanya adalah ini Membatasi ruang Absolutisme Kepimpinan Agar tani Tidik sewenang-wenang Dan penyalahgunaan kewenangan Gitu Karena sudah berpuluh-puluh tahun Pasal sebut belum mendapatkan Perubahan Bukan lagi ya ini ya Sehingga membuatkan Kejadian penyalahguan kesan Ini betul sih penyalahguan kesannya Tapi ini Kurang tepat ininya ya Jujur sama Demokrasi perlu Regerasi agar bahasa Bisa maju Betul Ini juga Tapi yang lebih Yang semua ini Mau sudah mengkapar Yang segalanya ya Korupsinya Regerasinya Gitu kan ya Demokrasinya Semua sudah terkapar Jadi kalau begitu Jawaban yang berikutnya Yang Begitukan A Anderson Inap-inap Ini bisa mantap Kalau mantap Next Soal number three The last number I'm sorry Maki Hanya bisa Berbagi tiga soal Dulu untuk sementara ini Insya Allah Di beberapa jam Kemudian atau beberapa Waktu kemudian Maki akan buatkan Dua Soal-soal TWK Yang lebih hotnya Gitu kan ya Maki merasa malu Dan kurang percaya diri Kalau berkumpul Dengan teman-temannya Tujuhnya Tubuhnya kecil Mungi Dekir gitu ya Dan mengeluarkan Bau tak sedap Wow Gitu ya Tidak Sedap Tidak ya Teman-temannya Sering meledek Dan menggodanya Maki ingin Penampilannya berubah Berubah jadi Batman Atau dari Jadi siapa Dari Mang Ariel Gitu ya Gak tahu ya Yang jelas Dia ingin berubah Dia ingin membuktikan Kepada teman-temannya Bahwa ia bisa Tampil bersih Dan tidak kalah besar Maki pun bangun Pagi Dan rajin Membersihkan diri Jadi untuk mengatasi Semua masalah ini Maki bangun pagi Dan rajin Membersihkan diri Mandi Yang asalnya satu jam Jadi tiga jam Sabunnya buka Yang asalnya satu Jadi dua Misalkan gitu ya Ia tidak malas lagi Mencari makan Karena dia kan Mungi kecil Kurang makan Berkat Keijikan teman-temannya Dirinya membuang 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 Ini sorry ya Sorry salah yang ngetik Siapa yang ngetik Mangaki Bagi salah Mangaki Dia memburu Dirinya membuat jauh-jauh Sifat malasnya Pertanyaan adalah Nilai Nilai moral Padahal kutipan teribut Cerita teribut adalah Blah-blah-blah A Dalam pergiulan harus Mememusnahkan Sikap berkuasa B Dengan teman harus saling Menggurak dan meledek Wah C Kurang percaya diri Adalah hal biasa Dalam pergiulan D Ingin tampil bersih Jauh-jauh Sifat malas E Berusaha menjadi lebih baik Agar percaya diri Nah nilai moral Oke kawan-kawan Perlu kita ketahui ini Sebetulnya ini soal bahasa Indonesia Ini soal bahasa Indonesia Karena di permenpan sekarang Bahasa Indonesia itu masuk ke soal TWK TWK Ya jadi Untuk Tahun ini Bahasa Indonesia masuk ke soal TWK Dan perlu kawan-kawan ketahui Bahwa dalam suatu cerita Kutipan cerita Atau karya cerita Suatu sastra cerita gitu ya Itu mengandung beberapa nilai Ada nilai moral Nanti ya makin Selalu buatkan di video selanjutnya Nilai-nilai moral Kemudian ada nilai sosial Kemudian ada nilai budaya Kemudian ada nilai agama Dan nilai estetika Estetika Gitu nih Untuk penjelasan berlanjut Insya Allah Maki akan buatkan Serta Apa penjelasan materinya Dan disertai dengan contoh soalnya Biar kawan-kawan nanti mengerti Karena Ini tahun ini Soal kayak gini Itu muncul Kemungkinan muncul di JPNS tahun 2020 ini Gitu kan kan ya Jadi ada nilai moral Siapa tuh nanti kawan-kawan Mendapatkan Soal tentukan nilai sosial Tentukan nilai budaya Kan bisa jadi kayak gitu Makanya nanti selalu dipertemuan berikutnya Maka buatkan tentang Materi Nilai-nilai karya Dalam suatu karya sastra Gitu kan ya Oke kawan-kawan Nilai moral itu apa sih Nah perlu kawan-kawan ketahui Untuk menjauh soal ini Berarti kawan-kawan harus tahu Nilai moral Nilai moral Nilai moral itu adalah Nilai yang berkaitan Dengan akhlak Atau budi pekerti Atau susila Atau baik buruk Tingkah laku Nilai yang berkaitan Dengan buah akhlak Kira-kira yang mana Dalam pergawalan harus memusnahkan Sikap Biar kuasa Gak ya Tapi seorang ajak-ajak Ini gak ada kata kuasanya Rong balik Dengan teman harus saling Menggoda dan meledek Apa lagi ini ya Gak boleh Kurang percaya diri adalah Hal biasa dalam pergawalan kurang Ingin tampil bersih Jauh sifat malas Durang juga Berusaha menjadi lebih baik Agar percaya diri Berarti nilai yang berkaitan Dengan akhlak Atau budi pekerti Nih Percaya diri kan ini Menjadi lebih baik Percaya diri Ini adalah nilai akhlak Atau budi pekerti Ini kawan-kawan Jadi ini Dari mana dapatkan kalimat ini Dari sini nih Maki ingin membuktikan Penampilannya berubah Dia membuktikan Waike Maki pun bangun pagi Nih dia Maki pun bangun pagi Dan rajin membersihkan diri Ia tidak malas lagi Mencari naf Makan Berkat dejekan Temannya dirinya menjauh Membuat Membuang jauh-jauh Sifat malasnya Gitu Jadi karena yang ditanyakan nilai Mulai yaitu nilai Akhlak budi pekerti Ya ini berarti Ya Bursa menjadi lebih baik Agar percaya diri Masuknya percaya diri nih Nah ini Masuk malas Tenggit tapi bersih Jauh sifat malas Ini kurang enak ya Kurang tepat gitu Ingin tapi bersih Jauh sifat malas Gitu ya Karena malas itu kan Tidak harus selalu bersih saja Bisa jadi Untuk Misalkan untuk mendapatkan nilai tinggi Jauh sifat malas Bisa aja Gitu Kurang percaya diri adalah hal biasa Ini apalagi Gitu ya Jadi kalau begitu Jawaban yang berikutnya Tentu yang Eh begitu kan Ansen Inap-inap Jadi disini mantap Oke kawan-kawan Barangkali ini saja dulu Yang saya berikan Dalam satu nilai maki Mudah-mudahan bermanfaat Dan sedikit menambah Wasam tambahan pengetahuan Untuk kawan-kawan Sehingga nantinya Memudahkan kawan-kawan Dalam mengeksekusi Soal-soal CPNS yang diberikan Dan Tidak lupa pula Keberkawan-kawan Yang akan mengikuti SKD Agar disamping Memaksimalkan usaha Maka kawan-kawan juga Agar tidak lupa Memaksimalkan doa Karena di doa ini Ada yang mementukan Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi marilah kita Maksimalkan usaha Marilah kita Maksimalkan doa Biar nanti hasilnya Sesuai dengan apa yang Kita harapkan Gitu ya Oke Because time is apart Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh